selamat sore para netizen dimanapun kita berada salam inspirasi salam inspirasi bagi kita semua ini agak menarik begitu kan ya Jokowi tunjuk Luhut ketua pengarah Satgas Tata Kelola Industri Sawit wah kok banyak ya si Luhut begitu kan ya lalu kemudian ya begitu percaya Pak Jokowi atau Pak Presiden kepada Pak Luhut begitu padahal kereta cepat sudah gagal kemarin begitu ada apa begitu tetapi mari kita hormatiinlah keputusan Pak Jokowi begitu ya tetapi bagaimana dengan rakyat begitu ya melihat si Luhut itu begitu ya ini Jokowi tunjuk Luhut ya ketua pengarah Satgas Tata Kelola Industri Sawit wah luar biasa begitu ya tetapi mari kita baca terlebih dahulu komentar-komentar netizen seperti ini sangat panas luar biasa begitu ya ini komentar-komentar netizen Jokowi tunjuk Luhut ketua pengarah Satgas Tata Kelola Industri Sawit wah ini apa di Indonesia ini udah tidak ada lagi manusia yang bisa kecuali ya bapak yang satu ini aja atau hanya mereka yang punya ini negara yang lain masih ngontra dari Maulana Haitami no opung no party ini ya Luhut menyuruh Jokowi ya menunjuk Luhut sebagai ketua pengarah Satgas Tata Kelola Industri Sawit wah luar biasa begitu kan eh tuir ya lu kerjain-kerjain gue juga dong ya tapi duitnya jangan buat ini ada pro dan kontra disini begitu kan tetapi ini menarik sekali begitu kan ya ketika sebuah amanah diberikan kepada Luhut begitu orang berspekulasi begitu kan sisana Luhut sisini Luhut banyak yang mencuri spekulasi begitu kan ya Pak Presiden ya secara ya saat cari menteri buat merangkap tugas wah ada nama Luhut disini banyak begitu ya benarkah seperti itu begitu ya Luhut lagi Luhut lagi gue jadi curiga nih ada sesuatu yang spesial ya dengan Pak Luhut ya cucok deh ini bahkan ada komentar ya nego kereta aja gagal apalagi minyak ya ini cari investor besar buat IKN nggak bisa ya ngerayu Elon Musk ya buka pabrik gagal ya nego bunga uang ke China juga ditolak masih dipercaya lagi ini apa yang saya bacakan pro dan kontra begitu tapi ini menarik begitu ya setelah harga megor gonjang ganjeng Pak D tunjuk lagi pejabat ini sulit dimengerti tujuan menunjukkan ini dasarnya apa benar-benar tidak ada yang yang kopable ya atau memang ya kong kali kong mereka berdua ya sumpah gue nggak paham kayak nggak ada manusia yang lain kok kok isok ya wang koyok ngono ini banyak pro dan kontra begitu tapi apakah kegagalan Pak Luhut hari ini akan menunjukkan kegagalan di satgas begitu ya ini bersyukurlah ya wahai rakyat negeri Konoha Anda tak tetap lagi pergi mengaji ya mengkaji banyak orang untuk mengurusi berbagai persoalan dan kepentingan cukup dengan satu orang dia mampu menanggulangin semuanya masih mencoba hal aneh kah lagi ya ini apa yang saya bacakan pro dan kontra tetapi ini menarik begitu ya di republik ini hanya Jokowi dan LBP yang lain hanya patung-patungan aja apa ini maksudnya ya saya nggak tahu ya ini pantasan Indonesia banyak pengangguran jabatan untuk 30 orang didorong satu orang saja ini ada pro dan kontra sangat luar biasa sekali begitu ya bahkan ini ya gemes banget gue lihat orang berdua ini bikin aja loh negara sendiri kalau mau seenak dewe ya kayak Indonesia kan nggak ada orang lain entah apa hebatnya orang ini untuk Indonesia kalaupun hebat kinerjanya pasti ini lah dipilih rakyat jadi capres lah ini rakyat ya pada nggak ada yang mengapresiasi orang ini mau jadi apapun tetapi itulah politik kita begitu kan ya tapi perlu diingat bahwa si banyak komentar-komentar netizen sangat luar biasa disini begitu kan setelah ramai bahwa Luhut gagal yang menegosiasi ya bunga kereta cepat begitu ya tetapi orang sudah tidak begitu percaya lagi kepada si Luhut begitu ya tetapi mari kita baca terlebih dahulu ya beritanya seperti ini ini beritanya Jokowi tunjuk Luhut Ketua Pengarah Satgas Tata Kelola Industri Sawit wah sangat luar biasa begitu ya ini dikutip dari CNN Indonesia Presiden Jokowi Dodo atau ya Pak Jokowi menunjuk Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan sebagai Ketua Pengarah Satuan Tugas Satgas Peningkatan Kata Tola Industri Kelapa Sawit dan optimalisasi penerima negara bahkan penunjang ya penunjukan bertuang dalam keputusan Presiden Kompres RI nomor 9 tahun 2023 tentang satuan tugas ya peningkatan tata kelola industri kelapa sawit dan optimalisasi penerima negara Kompres itu segaligus menetakkan pembentukan Satgas artinya kalau ke Pak Luhut semua bagaimana dengan yang lain begitu kan ya karena memang sih ada yang berspekulasi disana ada nama Luhut disana ada nama Luhut begitu ya tetapi bukan satu kali dua kali Pak Jokowi menunjukkan ini begitu kan bahkan beberapa kali begitu wajar di kepemimpinan Pak Jokowi hari ini ya Menterinya aja ya banyak yang menjadi apa namanya rangkam jabatan begitu Menteri BUMN ya di PSSI begitu banyak sekali begitu ya ada apa begitu itu yang mesti dipertanyakan begitu bahkan penunjukan tertuang dalam keputusan Presiden Kompres RI nomor 9 tahun 2003 ya pembentukan Satuan Tugas bertujuan untuk melakukan penanganan dan peningkatan tata kelola industri kelapa sawit serta menyelesaikan dan pemulihan penerima negara dari pajak dan bukan pajak pada industri kelapa sawit ya dikutip dari pasal 3 Kapres itu bahkan ya dia mengatakan Satgas ini berada di bawah dan bertanggung jauh kepada Presiden Satgas terdiri atas pengarah dan pelaksana mereka akan bertugas sejak 14 April 2023 hingga 30 September di 2024 bahkan dia mengatakan disusunan pengarah Luhut ditunjuk menjadi ketua lalu Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Bidang Perekonomian Aidilang Hartanto dan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Kemenkumam Bahfut MD masing-masing ditunjuk sebagai Wakil Ketua 1 dan Wakil Ketua 2 ya menarik sebenarnya kalau kita telusuri begitu apakah dia efektif begitu kan itu kan yang menjadi pertanyaan hari ini begitu tetapi perlu diingat bahwa ketika apa namanya merangkat jabatan seperti ini ya apakah dengan Yaling tidak bisa diakomodir dengan yang lain begitu kan apakah hanya orang-orang itu saja begitu ya bahkan pengarah salah satu bertugas memberi arahan kepada pelaksana terkait kebijakan strategis dalam rangka percepatan penanganan dan peningkatan tata kelola industri kelapa sawit serta menyelesaikan pemulihan penerimaan negara dari pajak dan bukan pajak dari industri kelapa sawit bahkan sementara itu susunan pelaksana Wakil Menteri Keuangan Suha Zasil Nazara ditunjuk menjadi Ketua lalu ada Wakil Menteri Agraria Ruang dan Tata Ruang dan Wakil Kepala Pertahanan ya nasional sebagai Wakil ya Ketua 1 dan Deputi Bidang Investigasi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan sebagai Wakil Ketua 2 satuan tugas melaporkan perkembangan pelaksanaan tugasnya kepada Presiden melalui Ketua Pengarah paling sedikit 1 kali setiap 6 bulan ya atau sewaktu-waktu jika diperlukan dikutip dari pasal 12 kapres tersebut ya itulah kita tahu bahwa situasi dan perkembangan politik hari ini begitu ya ya pada hakikatnya kenapa tidak fokus di kementerian aja begitu kan kenapa masih ada Ketua Penanganan Satgas dan sebagainya begitu ya tetapi perlu diingat bahwa catatan demokrasi kita sudah tahu begitu pada rezim Pak Jokowi hari ini begitu ya apalagi dikenal sebagai luhur katanya sih katanya ada yang berspekulasi disana ada nama luhur disini ada nama luhur bahkan Pak Jokowi ya tidak hanya sekali dia memberikan kepercayaan kepada Pak Luhur begitu kan apalagi di kereta cepat di kereta cepat ya sampai sekarang ya kemarin ya katanya mengalami sebuah kegagalan besar dan bahkan ya APBN akan dijadikan jaminan ya diminta sebagai jaminan oleh Cina begitu apakah ini kan mau ya kenapa yang selalu dituruti bagi mereka begitu ya tetapi artinya kalau Pak Jokowi masih mempercayakan Pak Luhur ya silahkan wallahualam begitu apalagi ada disini ada Pak Mahfud ada Pak Erlangga disitu begitu ya tetapi perlu diingat bahwa apakah tujuan dan fungsi sebagai satuan Satgas apakah berfungsi secara maksimal atau apa begitu kan dan untuk apa tujuannya kan begitu logika kita begitu jadi kalau misalnya apa namanya masalah terkait dengan adanya tindakan ya tentu ada Pak Mahfud sini kan Pak Mahfud sudah di bergabung disini begitu ya tetapi perlu diingat bahwa apakah efektif ya selama ini begitu kan ya kenapa tidak dari dulu ya di dulu saja begitu kan kira-kira kan seperti itu begitu logika kita begitu alapagi netizen sudah tidak percaya lagi kepada rezim hari ini begitu ya oke mungkin itu yang kami sampaikan tonton-tonton channel Hoda Report Kesehatan ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya salam para netizen salam inspirasi salam inspirasi bagi kita semua jangan lupa di subscribe channel youtube Hoda Report Kesehatan ini